Halo selamat malam teman-teman YouTube berjumpa lagi bersama saya Bikardana izinkan saya untuk berkeluh kesah ya malam ini tentang ya seputar YouTube ya yang saya jalani lama ini tapi sebelumnya kita intro dulu sebelum lanjut kita suruh ke dulu jadi begini ya teman-teman ya eh pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang sudah mendukung memberikan support dan tiada henti memberikan kritik dan saran untuk kemajuan channel YouTube ini sampai berada ketik ini memang tidak mudah untuk membuka sebuah channel YouTube karena banyak hal yang harus kita lakukan awal dari mungkin membuat video kemudian ya video itu juga pastinya harus video yang menarik yang disukai banyak orang kemudian menentukan tema kita untuk membuat video dan banyak hal lagi saya memulai membuat YouTube ini sekitar bulan apa ya saya lupa sih tapi kalau tidak salah sudah lebih dari satu setengah tahun ya terlebih dari setengah tahun sampai saat ini subscriber sudah 2500 selanjutnya lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support sampai pada akhirnya saya sekarang bisa eh apa namanya ya terus bangkit dan terus bangkit untuk membuat channel-channel ada konten-konten yang lebih menarik di awal saya iseng aja sih sebenarnya ya iseng membuat sebuah channel karena senang mengedit video dicoba aja tapi sudah terlanjur terjun akhirnya keinginan itu bukan hanya sebatas mengisi hobi karena apa yang kita lakukan itu memerlukan modal dan lain sebagainya materi lah kita bilang sampai akhirnya saya memutuskan untuk membeli sebuah drone ya tapi drone sebenarnya di awal saya sudah punya hanya saja masih drone yang ya salah-salahan itulah tapi saya juga sempat membuat video dan akhirnya video-video itu juga sempat saya upload nah setelah dirasa ada ada cukup modal saya beranikan diri untuk membeli sebuah drone yang punya kualitas lebih bagus lah dari tahun saya sebelumnya dan itu juga yang saya jadikan konten-konten berikutnya sebenarnya kesalahan saya ya salah memilih tema sih sebenarnya ya karena saya memilih tema drone jadi ya harus selalu berkaitan dengan itu berkaitan dengan drone padahal seharusnya saya memilih tema eh mungkin alam keindahan alam itu mungkin dia lebih lebih mudah lah untuk menyikatinya ya udah terlanjur terjun di sana memerubah tema juga sulit kan akhirnya itu saya lanjutkan hari demi hari bulan demi bulan itu saya lalui untuk mengejar persyaratan dari YouTube yaitu 4.000 jam tayang dan 1000 subscriber itu lumayan berat untuk seorang youtuber pemula yang baru merintis sih tapi mau nggak mau kan itu seharusnya tarai juga walaupun ya lumayan lama lumayan lama sih saya bisa mencapai itu itu pun dengan beberapa nonton video sendiri subscribe sendiri juga bahkan ya di awal itu lumayan lucu ya kita pinjam lagi teman-teman jadi subscribe kita hamil lagi teman kita turis subscribe dan itu lumayan juga mungkin sampai dua-dua puluh subscriber ada saya lakukan hari ini kemudian saya baca-baca lihat-lihat ini di YouTube temen-temen tentang membangun sebuah channel YouTube saya juga lihat ada yang membuat akun-akun pake apa bukan dapet palsu untuk subscriber dan juga untuk kontomannya sampai akhirnya saya bisa mencapai 1000 subscriber bahkan waktu saya mulai mengajukan itu sekitar 1400 1400an kayaknya nah setelah mengalami melakukan pengajuan itu kita juga harus melakukan banyak hal ya dari apa namanya untuk menjadi partner YouTube itu harus melakukan banyak hal nah pada saat saya akan memperifikasi apa namanya verifikasi data diri kalau tidak salah ya yang menggunakan KTP itu nah KTP saya kan kan KTP tapi sudah lama ya sudah lama ya sudah lama jadi fotonya itu sudah agak agak buram gitu jadi ketika mendaftar itu sudah sampai dua kali saya mendaftar gagal karena ya foto itu foto dari KTP yang sudah terakhirnya saya memutuskan untuk menggunakan karena apa ya kalau tidak kali tidak kali mengalami tadi tolak itu gimana rasanya yang pasti sulit lah untuk kembali mengajukan tapi sebelum itu juga saya sebenarnya ada kendala ya ketika saya mulai pengajuan itu untuk menjadi partner-partner YouTube sempat ditolak juga karena kena konten berulang karena karena ada berulang itulah akhirnya saya menyeleksi video-video saya itu yang mana kira-kira kena konten berulang Nah untuk pengajuan kembali setelah kena konten berulang itu butuh waktu sekitar satu bulan lumayan lama juga nah semasa pengajuan itu saya juga berusaha untuk menyeleksi video-video saya yang kira-kira terkena konten berulang Apakah itu yang terkena pengajuan cipta dan lain sebagainya itu saya korek lagi karena saya merasa bahwa jam tayang saya itu sudah lumayan besar ya sekitar 6000 jam tayang waktu itu jadi saya tidak ragu untuk menghapus video-video yang ada kemungkinan dikena konten berulang nah saran buat temen-temen ya kalau mau pengajuan itu alangkah baiknya eh dia subscriber itu mungkin ada di 1200-an dan jam tayang itu mungkin di lima ribuan lah nantinya ketika upamanya terkena konten berulang ada beberapa video yang mungkin akan dihapus itu kita masih tetap bisa berada dalam syarat untuk mengajukan monetisasi jadi itu sudah satu bulan itulah akhirnya di pengajuan berikutnya saya berhasil seperti yang saya bilang tadi pada saat saya akan berifikasi data diri yaitu kendala di di KTP karena karena fotonya itu agak kurang jadi saya berpikir apa iya saya harus membuat KTP baru pada akhirnya saya berusaha mencari tahu ternyata kita masih bisa menggunakan SIM ya akhirnya karena SIM saya masih lain bagus ya akhirnya saya menggunakan SIM saya dan saya berhasil nah setelah semua proses itu selesai kita harus mengumpulkan 10 dollar 10 dollar dari itu saya kembali semangat untuk membuat video-video lain ya lebih semangat lagi di awal di awal mulai diterima itu dan mulai mengumpulkan 10 dollar itu wah senangnya bukan main semangat di sana pokoknya berusaha untuk membuat konten jadi lebih bagus tapi ternyata tidak seramai sebelumnya karena sebelum-sebelum kita masukkan mungkin kita pun menonton video sendiri kadang nggak apa ya ya yang jelas mungkin teman-teman udah banyak yang merasakanlah yang untuk para para senior yang mungkin udah monetisasi merasakan gimana ketika kita sudah menjadi partner itu patuh belum menjadi partner itu ya waktu setelah kita melakukan monetisasi itu jadi video-video kita itu terasa sepi sekali kadang kita ngerasa apa ada yang salah tapi kita harus tetap semangat dan berusaha untuk membuat konten itu jadi lebih menariknya ya bisa disenangi orang disukai orang ditonton banyak orang biar nggak selalu sering di skip tapi untungnya ada beberapa video saya yang ya mungkin tidak tidak boom lah tapi ya penontonnya lumayan saya kuatkan penonton campur-campur ya terlalu teman-teman ya Hai review momen selain ya teman-teman kita lanjut dulu akhir-akhir akhirnya untuk mengumpulkan 10 dolar itu yang nos-nosan juga ya jadi saya sarankan buat teman-teman ya yang utamanya untuk pemula yang masih merintis sama seperti saya diusahakan untuk video itu buatlah semenarik mungkin ya kalau bisa kalau bisa sih sebenarnya tonton tontonan itu biar tontonannya murni lah bukan seperti saya yang mengadalkan tonton sendiri karena ya gitu berat nantinya di saat sudah monetisasi berat sekali teman-teman akhirnya saya bisa mencapai 10 dolar itu dalam jangka waktu berapa 6 bulan kalau tidak salah coba untuk mendapatkan 10 dolar saja waktu waktu 6 bulan berarti wah tapi ya syukur-syukurnya itu bisa saya dapatkan waktu 6 bulan akhirnya saya melakukan pengajuan untuk menjadi partner hitung akhirnya semua bisa berjalan dan tinggal menunggu pin dari dari Google ya untuk headsetnya ya mengurus headset juga lumayan 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 ribet mungkin teman-teman bisa lihat tutorialnya di banyak konten-konten YouTube teman-teman yang lain dan saya juga belajar dari konten teman-teman YouTube juga ya bukan bukan audio tidak nah setelah setelah itu semua tercapai akhirnya saya mengajukan partner YouTube eh apa namanya akhirnya saya mendapatkan email bawasannya pin sudah dikirim pertanggal 14 September ya pertanggal 14 September dan sembari menunggu saya juga mempersiapkan segala sesuatunya yaitu dengan verifikasi alamat verifikasi data diri dan lain sebagainya dan juga verifikasi untuk untuk pembayaran yaitu pembuatan rekening untuk pembuatan rekening juga ya gimana ya saya juga agak gini sih agak kesulitan tuh kesulitannya itu karena males saya orangnya pemales untuk masuk ke kantor-kantor pemerintahan itu nah pada pada saat pengajuan itu bukan bukan apa-apa ya saya itu berusaha untuk bisa berusaha untuk bisa tapi sifat malas itu memang nggak bisa hilang ya akhirnya saya mengajukan lewat dan membuat rekening lewat lewat online ya nah karena begitu membuat rekening online itu ada kendala juga karena disana juga persyaratannya harus ada harus apa ya harus mengisi nama ibu kandung sedangkan ibu kandung itu saya sudah almarhum nah kemudian pada saat saya melakukan verifikasi itu gagal nah saya pun coba untuk mengecek kata saya dan ternyata tidak isi berarti itu akan menjadi kendala dan saya belum bisa akhirnya saya konsultasi ke apa yang Dukcapil ya nggak salah kebetulan ada juga teman dari sini yang kerja di sana yang tanyakan kemudian juruslah sama jauh dan akhirnya beres saya membuat rekening pun jadi dan akhirnya semua berjalan dan akhirnya verifikasi rekening pun bisa saya lakukan nah pada akhirnya sampai hari ini per tanggal berapa ya sekarang tanggal 22 ya Nah di tanggal 14 itu saya juga sempat datang ke kantor pos 14 14 Oktober saya sempat datang ke kantor pos untuk menanyakan surat itu tapi ternyata belum datang juga kebetulan kebetulan petugas pos itu juga kenal gitu jadi saya tipsen sama beliau nah kalau seandainya nanti datang biar sekalian diantar rumah akhirnya per tanggal 22 Oktober ini akhirnya datang jadi sekali lagi saya cakapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan ada saya sampai saat ini sampai detik ini sampai pin ini bisa saya dapatkan tapi ini belum apa-apa ya ibaratnya ini kita baru mendapat kerja tapi kerja apa ya seperti seperti training karena kerja kita itu kerja borongan jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal nah setelah mendapatkan ini pun kita masih harus mengumpulkan 100 dollar kebayar nggak ya untuk mengumpulkan 10 dollar saja saya butuh waktu enam bulan sedangkan sekarang harus mengumpulkan 100 dollar kira-kira akan butuh berapa lama tapi udah tergantung kita terjun di sini ya udah kita gas teruslah sampai mentok jadi sekarang saya sudah nggak heran lagi kenapa banyak youtuber-youtuber yang pada akhirnya tidak melanjutkan kontennya apa ya memang berat perjuangannya untuk bisa mencapai itu tapi saya akan tetap berusaha mudah-mudahan bisa dan saya berharap juga dukungan dari teman-teman YouTube untuk selalu mencoba memberikan kritik saran dan masukan yang positif sehingga bisa terus melangkah lebih jauh sebenarnya saya punya dua channel ya yang satu itu ya tentang alam nama channelnya random nato channel tapi sementara saya istirahatkan karena saya untuk saat ini lebih oke teman-teman ya mungkin sekian kita saya tentang awal lembangan YouTube mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan buat teman-teman yang merupakan itu tetap semangat dan tetap berusaha yang saya bilang tidak ada yang tidak mungkin tapi lakukan itu dengan tulis tanpa beban sehingga tidak akan membuat teman-teman itu merasa kesusahan sekali lagi terima kasih buat teman-teman untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment share dan subscribe dan bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih